Al-Fatihah Al-Fatihah Apakah perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertakwa itu? Mari bersama kita menengok firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 133-135 Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat kepada Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal Berdasarkan ayat tadi Orang yang bertakwa adalah Orang yang menginfakkan hartanya Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah Kadangkala orang begitu mudah menginfakkan hartanya Ketika dalam keadaan senang Tetapi begitu kesusahan datang melanda Maka ia enggan untuk menginfakkannya Namun kadang juga sebaliknya Ada orang yang ketika susah Mau menginfakkan hartanya Dengan tujuan agar kesusahannya dihilangkan oleh Allah Tetapi dalam keadaan senang Justru ia menjadi pelit Sebab dalam keadaan senang Impiannya menjadi banyak sekali Semua ingin didapatkan Sehingga tidak ada alokasi dana untuk diinfakkan Kaumuslimin wa muslimat rahimakumullah Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah Mampu menahan marah Marah adalah sifat manusia Tidak ada orang yang tidak pernah marah seumur hidupnya Akan tetapi Orang yang bertakwa mampu menahan marahnya Sehingga kemarahan yang ada dalam dirinya Tidak membuatnya untuk berkata kotor dan berbuat jahat Ia akan mengumpulkan segenap kesabarannya untuk menguasai amarahnya Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah Mau memaafkan kesalahan orang lain Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari segala salah dan dosa Seluruh manusia pernah bersalah Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah Orang yang mau mengakui kesalahannya Dan mau bertobat kepada Allah Dengan menyadari bahwa manusia tidak lain adalah tempat salah dan dosa Maka kita harus bisa menyadari bahwa sebenarnya Kita pun juga sering berbuat salah Kita ingin agar kesalahan kita diampuni Allah Dan dimaafkan oleh sesama manusia Agar mudah mendapatkan ampunan dari Allah Dan mendapatkan maaf dari manusia Maka kita harus memiliki jiwa pemaaf terlebih dahulu Hilangkan dendam kesumat yang membuat lupa diri Pasrahkan mereka semua kepada Allah Apakah orang tersebut hendak diampuni dan disadarkan Ataukah akan dihukum dengan hukuman yang setimpa Kemuslimin wal muslimat rahimahkumullah Sekarang hari raya idul fitri sudah semakin dekat Apakah di hari raya tersebut kita akan memaafkan sanak saudara Jika seseorang mampu menginfakan hartanya di jalan ketaatan Baik dalam keadaan suka maupun duka Mau menahan amarahnya Dan mau memaafkan orang lain Padahal jika hendak membalas ia memiliki kemampuan Maka orang tersebut telah berbuat baik Dan dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin wal muslimat rahimahkumullah Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah Apabila berbuat keji atau berbuat zalim kepada diri sendiri Maka ia bersegera mengingat Allah Dan memohon ampun kepadanya Jadi orang yang bertakwa tidak akan menunda istighfar dan taubatnya Sebab sesungguhnya menunda taubat dan istighfar adalah dosa baru Yang diperbuat oleh manusia Ciri orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah Tidak terus menerus melakukan kezaliman Adalah sifat dasar manusia untuk berbuat salah dan dosa Akan tetapi Orang yang bertakwa tidak akan terus menerus terjebak dalam kesalahan Ia tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan Sebagaimana seseorang yang terjerumus ke dalam rawa berlumpur Orang yang bertakwa akan segera mengingat Allah Dan segera memohon ampun kepadanya Apabila melakukan suatu kesalahan Yang patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah Apakah sahum kita sudah bisa membentuk kita menjadi orang yang bertakwa Sebagaimana ciri-ciri yang diberikan Allah kepada kita di dalam ayat-ayat tadi Ataukah sahum kita masih sebatas sahum menahan lapar dan dahaga Dari pagi hingga sore Semestinya lah kita meningkatkan kualitas sahum kita Hingga menjadi sahum yang benar-benar membentuk kita Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa Takwa bukan hanya dalam ucapan Tetapi juga takwa dalam amal perbuatan Demikian yang dapat disampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Hadanallah wa'iyyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton